Intro Inilah kehebatan pasukan Batalion Infanteri Rider Khusus, Yonif RK 762, Fira Yuda Sakti yang akan menghadapi KKB Papua. Sebelum berangkat ke daerah rawan kelompok kriminal bersenjata Papua, pasukan Rider Khusus Yonif RK 762 mendapat pesan dari mantan Danjen Kopassus, Maijen TNI Nyoman Cantiasa. Mereka diminta fokus menjaga stabilitas keamanan Papua, khususnya dari gangguan KKB Papua. Yonif Rider Khusus RK 762, Fira Yuda Sakti merupakan satu-satunya Batalion Infanteri, Yonif, di jajaran Kodam 18, Kasuari yang memiliki dua Rampur Panzer Anoa buatan PT Pindad. Sebagai pasukan berkualifikasi Rider, pasukan Yonif Rider Khusus 751 dilatih hingga memiliki beberapa kemampuan seperti 1. Punya Skill Tempur Khusus Pasukan khusus Rider Kostrad yang diturunkan ke Kabupaten Duga, memiliki skill khusus untuk memburu pasukan separatis. Sesuai dengan arti kata, Ride dalam namanya, pasukan Rider Kostrad memiliki kemampuan untuk memburu pasukan gerilia lawan sampai ketemu. Untuk melawan musuh yang bergerilia, pasukan khusus Rider Kostrad juga menggunakan taktik yang sama, yakni bergerilia. Bedanya, pasukan khusus Rider Kostrad memiliki status sebagai pemburu. 2. Senjata Pasukan Rider SS-1R5 merupakan senapan serbu pendek dan ringan, yang menjadi andalan pasukan Rider Kostrad. Senjata SS-1R5 merupakan hasil manufaktur PT Pindad. Senjata ini menjadi andalan pasukan Rider Kostrad untuk menjalani pertempuran di hutan secara senyap. Selain ringan, senapan SS-1R5 ini juga dilengkapi dengan teleskop bidik yang dapat meningkatkan akurasi tembakan. 3. Ahli dalam berbagai operasi khusus Pasukan Rider Kostrad sudah terlatih untuk melakukan berbagai operasi khusus. Contoh operasi khusus yang dapat dilakukan seperti teknik drill kontak, infiltrasi atau penyusupan, eksfiltrasi, mobil udara, operasi dirawa, laut, sungai dan pantai, operasi pembebasan tawanan, dan raid penghancuran. 4. Dapat tidur di bawah guyuran hujan Sebagai pasukan anti-grilia atau pemburu grilia, pasukan Rider Kostrad harus bisa bertahan hidup berhari-hari di hutan belantara demi lancarnya operasi militer. Pasukan Rider Kostrad dikenal bisa tidur nyenyak walau diguyur hujan lebat. 5. Pejalan kaki yang tangguh, mampu berjalan hingga ratusan kilometer Walau hanya berlindung di bawah selembar matras tipis, pasukan khusus Rider Kostrad harus bisa tidur demi menjaga kelancaran operasi militer yang tengah dijalankan. Pasukan Rider Kostrad dikenal memiliki endurance serta tenaga yang kuat, yang membuat mereka mampu berjalan jauh. Pasukan Rider Kostrad harus mampu berjalan kaki hingga ratusan kilometer untuk memburu griliawan musuh. Oleh sebab itu, latihan lari setiap hari menjadi makanan wajib pasukan Rider Kostrad di setiap markas batalion Rider. Agar kemampuan setiap personel tetap prima, latihan lari ini tetap dilakukan setiap hari walaupun prajurit Rider sedang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih telah menonton!